Ilyusin Il-76 Candid, Pesawat Angkut Serbaguna Uni Soviet Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sopi Betina Ilyusin Il-76 merupakan pesawat angkut strategis serbaguna buatan Uni Soviet Dibuat oleh Biro Desain Ilyusin pada tahun 1967 untuk menggantikan Antonov An-12 Pesawat ini mulai terbang perdana di tahun 1971 dan oleh NATO diberi kode Candid Memiliki panjang total 46,59 meter dan rentang sayap sepanjang 50,5 meter Pesawat ini ditenagai oleh 4 mesin turbofan Solo VF D30KP Mesinnya ternyata membuat pesawat bisa melesat hingga kecepatan maksimal 900 km per jam Il-76 Candid juga mampu terbang sejauh 4.000 km dengan membawa muatan seberat 60 ton atau 4.200 km untuk muatan seberat 52 ton Bahkan untuk penerbangan feri tanpa membawa muatan, pesawat ini mampu terbang hingga sejauh 9.300 km Sebagaimana pesawatan buatan Soviet pada umumnya, Il-76 Candid memiliki turet berisi 2 pucuk meriam kaliber 23 mm di bagian ekornya Il-76 Candid juga bisa diawaki oleh 5 orang Nah, bila diperhatikan dengan seksama, ternyata terdapat semacam benjolan di bagian bawah hidung dari pesawat angkut berat ini Benjolan tersebut ternyata merupakan ruangan khusus tempat navigator pesawat atau sering disebut sebagai stasiun navigator Benjolan itu dari luar nampak seperti jendela-jendela kaca yang tidak lain berfungsi untuk memberikan pandangan yang luas ke bawah bagi navigator Biro desain Il-Yusin menganggap bagian itu sangat diperlukan Sebab pada saat darurat di mana peralatan navigasi mengalami kerusakan, navigator bisa melihat secara visual ke bawah dan melakukan pemetaan menggunakan lembaran peta Sejatinya, Il-76 Candid ini memiliki dua radar Satu radar untuk penerbangan seperti radar cuaca dan satu lagi radar khusus untuk pemetaan Kedua radar ini ditempatkan di ruang yang sama yang mana Il-76 Candid sendiri memiliki ukuran yang cukup besar Ruang di bagian bawah dari hidung pesawat ini tidak dihususkan untuk banyak kru, melainkan cukup untuk navigator saja Selebihnya adalah peralatan navigasi dan radar Jadi pada Il-76, ruangan kokpit bagi pilot dan kopilot pada pesawat memang terpisah dengan ruangan untuk navigator yang berada di ruang Benjolan Desain untuk akhir tahun 1960-an masih dipertahankan hingga sekarang Sejak prototipenya mengudara perdana pada 25 Maret 1971, Il-76 dan varian-varian lainnya telah diproduksi kurang lebih 1000 unit Di tahun 2020, varian Il-76 MD-90A ke-8 pesanan Kementerian Pertahanan Rusia mulai menjalani masa uji di fasilitas pabrik pesawat Alviastar SP Ulyanov Il-76 MD-90A merupakan varian peningkatan kemampuan atau upgrade dari Il-76M Pesawat mendapatkan sistem kontrol otomatis dan sistem navigasi terbaru untuk meningkatkan akurasi pendaratan dan keselamatan penerbangan Selain itu, pesawat juga menggunakan glass kokpit dan dilengkapi mesin terbaru PS-90A-76 Sementara pada bagian sayap dan roda pendaratan dilaporkan juga telah diperkuat Pesawat akan menjalani pengujian di darat terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengujian terbang Setelah selesai, nantinya pesawat akan digunakan oleh resimen penerbangan angkutan Angkatan Udara Rusia Il-76 juga dibuat oleh pabrikan Beriev yakni varian A-50 dan KJ-2000 yakni varian Early Warning yang dioperasikan oleh Angkatan Udara China Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!